Nih kita lagi di kebun aku Nih tomatnya Kena matang Belum ketikin Buahnya sih gak terlalu gede ya Buahnya Tapi buahnya lucu Buahnya lucu Gelombang gelombang Nih udah matang banget Ada yang mau panen Ada yang mau petik Ingat waktu di kebunku Di sepung dulu Kebunnya SMA Itu panen bisa petik sendiri Ibu-ibu itu suka Matik sendirinya itu yang seru Sampai pada ibu-ibu ya Ada yang Ada yang masih Tadi Tadi ya Sebenarnya Ini apa namanya Airnya mati Si matiin semalam Habis itu lupa nyalain lagi Udah agak layu Tapi sekarang udah seger lagi ya Ini udah harus diremajakan lagi Jadi rencananya Kangkungnya mau disabut Dicabut Kemarin kan dipetiknya dipotek-potek aja Sekarang akarnya udah banyak Kayaknya mau dicabut Habis itu disemai ulang Jadi tomatnya ada yang di Secara hidroponik Ada juga yang dipolibut Ini maaf nih Sebenarnya aku agak terlantar ya Sejak tanganku Enggak apa Kurang maksimal Dan rencananya mau jadiin taman Ini mau disemen Menjadiin jalan setapak Atau apalah gitu Tapi karena tangannya Yang satunya belum sempurna Jadi diundur dulu Ini cabai Ini ada cabai lucu Tanam di polybag Dicampur dengan bunga-bunga Ini daun singkong yang dulu kita tanam ya Yang waktu itu aku bikin videonya Ini papaya juga baru dipindah Baru ditanam Supayanya juga ada Aku semuanya sendiri Di polybag Ini daun singkong Ini daun singkong Yang paling enak ini Yang daun yang panjang-panjang begini Paling enak ya Lembut ya Empuk Mudah empuk Itu buah naga Aku coba tanam ya Gak tau deh Di kampungku Subur banget Gak pake dipupuk Gitanam Sendirin ke paget Udah ditinggal Eh bebu gak Bebuah Supayanya bagus ya Gak tau ini Buah naganya bisa tumbuh Apa enggak ya Ini Pepaya Pepaya masih di polybag Masih mikir-mikir nih Mau ditanam dimana Kemarin udah aku bagi Sama temanku Tiga pohon ya Ini bagus banget nih Pepaya California Ada yang mau Ini pisangnya masih belum bebuah Subur banget Daunnya banyak Tapi belum bebuah Ini cobrang ya Ini cobrang dulu Bibirnya aku beli online Tumbuh dengan baik Ada dua pohon Satu lagi di samping Sana Lebih subur Tomat yang di polybag Sama aja ya Gedenya dengan Apa yang di Hidroponik Memang keliatan Lebih Subur Lebih terawat sih Hidroponik Daunnya Daunnya kayak Keganggu ya Daunnya Apa Kerut-kerut gini Memang aku gak Pake semprot-semprot ya Gak ada pake semprot-semprot Gak kini ya Jadi setengah organik lah ya Ini awalnya pupuk kandang Kemudian Dilanakan dengan MPK Lalu satu kali Aku masih MPK Di sebelum Keterpong nih Buahnya Buahnya Ini Ada kol Kol ditanam di polybag Ini juga Tomatnya di polybag Ini ada Tebu lampor Jeruk Semuanya banyak nih Buahnya Jeruknya Semuanya banyak Buahnya Gak tau ini rasanya Seperti apa Belum pernah Sampai matong Lalu itu dulu Cuk apa ya Aku beli Ini Subur banget nih Cabai Cabai Ditanam di polybag Subur banget ya Daunnya Subur banget Ini Kembal apa ya Namanya Yang bunganya biru Ini Bunga biru ini Bisa dipakai untuk Pewarna makanan Daktu itu ada Anak UNP Dari jurusan Tata Boga Dia minta kesini Untuk Pewarna makanan Sana Ada Ngambu Genville Lagi berbunga Ini Jambu Jambuku nih Udah gede Kurang Apa ya Aku pupuk Malah disemutin Dan belum berbuah Mau beli pupuk buah Belum jadi-jadi ya Baru aku pupuk NPK doang Nih Lihat nih Ini Apa Bayem Bayem liar itu Waktu itu udah aku petik Gede-gede Lebar-lebar daunnya Bikin keripik bayem Eh sekarang Tumbuh cabangnya banyak Itu juga di Di sayur enak banget loh Ini udah Telat nih nih Udah Bebunga Harusnya dipanen Ini Maka akan tumbuh cabang Jadi gak Bunga kayak gini Ini daun mint Banyak banget nih Daun mint Itu ada tomat sherry Disitu Disitu Ini daun singkong Juga Udah harus dipanen juga Itu daun singkong Cuma satu pohon Tapi bercabang-cabang Banyak ya Ini juga ada jeruk Apa gitu Buah banyak Ini ada cherry Beach cherry Katanya Ada beach cherry Dari pantai Nah itu Ada buahnya tuh Nah Ada buahnya ya Nah Memang ini sih Tapi bijinya gede Dulu aku Dulu aku lagi rajin beli bibit tanaman Bibit buah Untuk tabung lampot Malah gak diseleksi Pokoknya ada iklan di facebook Beli ya Ini rambutan Rambutan rapi ah ya Ini manis banget buahnya Tapi ini belum buah Aku suka banget Almarhum bapakku dulu Suka banget ya Mudah-mudahan ini Cepet berbuah Nah itu ada pisang dalam pot Katanya Pisang cebol Ntar aja bebuah Tapi itu gak bebuah-buah Udah banyak anaknya Itu dipindah kesana juga Pisang itu Tapi jadinya gak cebol lagi Udah gede Mudah-mudahan sebentar lagi Bebuah ya Biar kita bisa merasakan Seperti apa gitu Buahnya Ini ada buah tin Buah tin di dalam pot Ini lagi bebuahnya Ini juga buahnya enak banget Aku suka Manisnya tuh Gimana ya Gak terlalu manis gitu Manisnya enak Ini ada dua macam ini Jadi matangnya tuh Matangnya tuh ada dua macam Maksudnya tuh gini Ada yang warnanya Kuning ya Matangnya Ada yang warnanya Ungu Keduanya sih manis ya Ini mangga Mangga harum manis Rapet sih Tapi kan satu dalam pot ya Buah tinnya dalam pot Jadi ya gak dimasalah Walaupun rapet Ini juga daun singkong Yang dulu kita tanam Ini ada Jeruk purut ya Lagi Pertuna-sunah nih Ini papaya Sampai penganamnya rapet banget ya Nah ini pisang Ini pisang dari teman aku Dari Bukit Tinggi Pisangnya enak banget Pisang emas ya Kecil dan manis Manisnya wangi gitu Ini udah gede banget nih Waktu aku bawa sih Paling tingginya berapa ya Paling 30 cm Sekarang ini udah tinggi ya Ini juga belimbing uluh Lagi berbuah Banyak buahnya Sambil bingung Kadang-kadang ada yang minta sih Malah ada yang minta Untuk dijual Aku kasih aja Tapi kalau ibu-ibu Sudah lama gak dateng ya Ini talus Namanya kemumu Ini subur banget ya Karena ini teduh ya Aliran air Terus anak pandan Jadi mau belum puasa Kita gak mikirin Beli Nari pandan ya Bikin kolak Ini comrang Comrang aku Yang Satu depan Satu ini Ini gede banget Sudah mudah Sebentar lagi Bebunga ya Comrang aja Bisa dipanen Gak tau nih Tamannya apa Kebunnya agak berantakan Mungkin sebentar lagi Dipanggil Tukang Tuhan bersihkan Ini Inilah Kebunnya Semua ditanem Semuanya Ditanem Pengen Semuanya Memiliki pohon Macem-macem Walaupun Lahannya tidak terlalu gede Tapi semangat Dulu aku mah Udah memutuskan Tidak mau berbunga-bunga Tapi sekarang kok jadi Pengen berbunga-bunga lagi Jadi kecampur lah itu Antara bunga Dengan Buah-buahan Dengan sayur Ini juga baru tumbuh Ini amarilis Udah mulai layu Ini apa sih namanya Sejenis talos yang Aku suka banget Daunnya Daunnya tuh Artistik gitu ya Artistik Ini Ini kecil Ini dibawa Dari bukit tinggi Bunggung filnya Sampai disini Subur ya Sudah dipotong-potong Ini juga Ini Ini kemangi Kemanginya Orang Padang ya Kini kita Makan Ruku-ruku Kalau di Padang Namanya daun Ruku-ruku Ini khusus untuk Memasak ikan Terutama ikan laut Untuk menghilangkan Bau amisnya ikan Bikin sedap ya Mau bikin Asam pade Gulai masin Dan sebagainya Nih Jeruknya Jeruknya masih kecil Tapi lumayan Buahnya banyak Kemudian nanti Ini jambu Jambunya Kegu putih Banyak Jambu ini Warnanya Kalau matang itu Agak Ijo-Ijo Kemerahan gitu ya Tapi bukan Jambu cincalo Tapi manis banget Kalau udah matang ini Anak-anak Pada dateng Minta Maksa itu Mereka manjat Itu aku khawatir Mereka Mengotot manjat Kadang lagi Hujan basah-basah Pake baju Seragam sekolah Mengen Minta jambu Sebasalah ya Mau gak dikasih gimana Dikasih gimana Takut Jatuh Pleset Nah hujan Kadang-kadang Kita sendiri belum jadi makan Mereka udah tau gitu Kalau jambunya matang Tapi emang jambunya manis banget Aku gak tau jenis apa Namanya Ini ada lagi Maga Pohon seri Aku gak tau Bahasa Indonesia nya apa Itu Teram suamiku Untuk pelindung Terutamanya Ini sebelum Kebun hidroponiknya Dibangun sebenarnya Kebun hidroponik Tomat dibangun Jadi dibikin itu Untuk pelindung Sekarang Atapnya Jadi kena daunnya deh Tomatnya Jadi kekurangan Cahaya Tapi kayaknya Gak masalah ya Kalau pagi Matarnya belum Cukup cahayanya Pagi dan sore Cukup cahayanya Kalau siang-siang Langat itu Agak kurang Tapi kayaknya Ada problem Nah itulah Tour de kebun kita Begini-begini Walaupun berantakan Tetap aja Merupakan Tempat yang aku suka Jadi besok Aku kan manggil tukang Tukang bersihinnya Supaya dirapikan lagi Gak sanggup Ngerjainnya sendiri Sayurnya Sayurnya besok Mungkin mau jadiin Keripik bayam lagi Tapi kekecilan Tapi bagus sih Kecil-kecilnya Cucuku juga suka banget Keripik bayam Keriuk-keriuk Dan cehat Ya itulah Tour de kebun kita Hari ini Mudah-mudahan besok Setelah rapi Aku bikin tour lagi Aku laporkan ya Mudah-mudahan bisa cepat rapi Bagaimanapun Punya kebun itu Menyenangkan Apa lagi Kalau udah panen nih Yuk kita panen tomatnya yuk Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di tour de kebun selanjutnya Atau tour yang lain-lain ya Menyenangkan Berbagi Dengan para sahabat Untuk ikut menikmati Hal yang bagus Yang kita miliki Oke Selamat Istirahat Ini udah mulai sore Udah mau maghrib ya Udah mulai ngaji di musjid Udah ketemu lagi teman-teman Maaf lahir batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati